hai 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 guys balik lagi di cacapi coba-coba bareng copi jadi sekarang kita lagi ada di rumah gua aja Kratonan jadi disini tuh tempatnya ada perpustakaan ada cindaramata galeri terus ada tempat buat karawitan gitu pokoknya jadi kok kalian lapar bisa ketika kalian bosen bisa kesana jadi sekarang kita mau ketemu sama guetnya selamat pagi lagi jadi sekarang kita mau masuk ke dalam buat ngeliat ya perkenalan Oh iya nama ibunya siapa nama saya Sita saya pengelola di rumah budaya Kratonan ini yang salah satunya ada galeri di sejarah Surakarta aku Sofi aku sofa ini yang kita masuk kedalam Oke silahkan sambil menunggu apa namanya saya nyalakan audio biasanya untuk berkeliling ke galeri kami itu itu dipandu oleh audio yang menceritakan dari masing-masing cerita yang ada di kami ini bisa dipakai untuk cover sepatu jadi guys kita tuh disuruh buat pakai ini supaya kita tetap menjaga kebersihan di rumah budaya Kratonan jadi disuruh pakai ini jadi kan nggak usah pakai eh lepas sepatu kalian tapi udah disiapin ini gitu biar disitu bersih jadinya gitu jadi mas-masinya juga pakai semuanya pakai jadi lagi jadi kita habisnya mau masuk ke situ tapi kita lagi nunggu mbak Siti emang Siti Sita Cinta Cinta Siti yang kutang udah datang jadi kita bakal masuk kedalam Oke Oke kita kita dari awal sini jadi mulainya dari sini ini kan ada tiga garis yang diatas tentang sejarah Suraparta sejarah nasional ini sejarah internasional adik-adik bisa mendengarkan dari audio yang diperdengarkan ini ini isinya tentang cerita yang ada di papan ini semua lengkap ya berarti ya lengkap tokoh yang dari sini ada yang berdampak di Surakarta hampir semua cerita yang ada di galeri ini menceritakan tentang Surakarta imbasnya memang ke nasional dan internasional karena memang awal masuknya VOC ke Nusantara waktu itu belum Indonesia ya Nusantara mempengaruhi kerajaan yang pada waktu itu itu disebut kerajaan Mataram juga Mataram itu mana Mataram itu salah satu kerajaan besar di Jawa yang menjadi cikal bakal adanya kerajaan Yogyakarta dan Surakarta aku dulu belajar di sekolah juga ada kayak VOC gitu jadi ini terus kesana ini menjadi sejarah berdirinya kerajaan Surakarta di sini tadi dari masuknya VOC kemudian ada perang Mataram kemudian ada waktu itu politik tanam paksa dari kolonial yang menduduki di tanah Jawa akibat dari apa namanya politik tanam paksa itu berbagai gejolak di kerajaan kerajaan di Jawa mulai muncul salah satunya yang membuat gejolak itu menjadi besar adalah tulisan Multatuli adik-adik tahu Multatuli ya dawas deker mungkin di sekolah dulu pernah dapet tanam paksa itu kayak dipaksa gitu ya jadi tani-petani terus kerajaan-kerajaan diharuskan menanam tanaman yang dibutuhkan oleh kerajaan Belanda jadi seperti menanam tebu menanam rempah-rempah gitu kalau ini ada karting ini salah satu kelopor dari kemajuan Bumi Putra karena akibat-akibat apa namanya pembelajaran-pembelajaran yang muncul dari pengaruh-pengaruh beker pengaruh ilmuwan-ilmuwan Kartini tuh yang kayak pas waktu itu aku denger di sekolah-sekolah kan mendirikan sekolah buat perempuan sudah mulai masuk ke sejarah kemerdekaan Indonesia ya kalau yang ini gitu jadi nih pas dibacain proklamasi-proklamasi sama Presiden Soekarno-Hatta waktu itu belum jadi Presiden Oh ya maksudnya masih ya itu guys jadi pengen kalian kalau situ lengkap banget cerita disini dari audionya juga bisa menceritakan kalau belum jelas juga bisa tanya-tanya jadi tokoh-tokoh yang disini itu yang di Surakarta mempengaruhi revolusi di Indonesia ya ya kalau memang sebagian besar tokoh-tokoh nasional itu banyak yang berasal dari Surakarta Oh gitu enggak ya jadi orang Solo ya nyala pasti bisa ke ruangan selanjutnya Oh ya ya Wow ini ruangan ini sebenarnya lebih mendetailkan dari apa yang ada di ruangan pertama terdiri dari empat almari yang adik-adik nanti bisa buka masing-masing almari ada ceritanya Oh ya ini buka bisa bisa yang ini uh di keker ini mungkin bisa dibaca nanti bisa dilihat banyak ada ceritanya nanti ada tulisannya Anda bisa baca cerita sejarahnya dari sini ini bisa naik turun yang sebelah ini sekarang gedung musim sejarah jalan ada empat almari yang masing-masing punya cerita berbeda jadi guys kita bisa pakai kacamata gitu buat ngeliat cerita-cerita zaman dulu jadi tuh kayak banyak banget kayak kalian tinggal cek cek gitu kalian tuh tinggal baca dan itu jelas banget sekarang kita mau lanjut almari pertama tadi tentang geger percinan yang ada di Batavia almari kedua tentang terbelahnya Mataram menjadi empat kerajaan almari ketiga tentang kerang Jawa berarti dulu kerajaan Mataram itu jadi satu dibelah dibelah karena konflik-konflik dan itu dimana jadi Surakarta menjadi Yogyakarta Surakarta Yogyakarta menjadi dua yaitu eh yang sekarang dipegang Hamengkubwono dan Pakwalaman Surakarta menjadi dua juga Oh kasunanan dan Mangkunegaran Mangkunegaran Oh ya ini apa ini tentang perang Jawa Perang Diponegoro kalau ini tentang Hamengkubwono tentang Paku Buwono cerita Paku Buwono atau kasunanan keraton kasunanan yang ada di Serakarta Paku Buwono 5 menjadi penting karena ia dinilai pemerintah Belanda berkomplot dengan pangeran Diponegoro karenanya ia dibuang ke Ambon dan dibunuh pemerintah memberi anugerah sebagai pahlawan nasional untuk membayar kerugian akibat perang Diponegoro yang sangat besar maka pemerintah Hindia Belanda memberlakukan sistem tanam paksa jadi kira-kira kayak gitu cerita yang ada di lemar ini jadi kalian tuh bakalan jelas banget tentang cerita-cerita zaman dahulu kala jadi oke kita masih ada beberapa ruangan lagi kalau yang di atas ini lukisan ini aslinya 11 meter ada di museum nasional oh ada aslinya ini menceritakan tentang perang Mataram oh ya perang ya perang Mataram yang tadi ada cerita di panel di depan kalau yang di sebelah kanan tentang gigar percinan yang ada di Almari 1 yang di sebelah ini tentang perang Diponegoro yang ada di Almari 3 oh iya oke sekarang kita lanjut ke ruangan selanjutnya jadi disini tuh ada tempat yang lucu banget kita udah ada di ruang selanjutnya setelah tadi itu yang berikutnya ruang Multatuli karena TV TV ini menceritakan tentang cerita Multatuli atau Dewes Dekker tentang Max Havelar yang tadi juga ada di panel 1 iya ini cerita aslinya atau dibikin ulang cerita aslinya karena dari buku Multatuli Dewes Dekker itu dibuat satu film terkenal Saijad dan Adinda jadi ini film Saijad dan Adinda kemudian itu buku asli Mahkamlah oh berarti ini udah lama ya? sudah lama jadi film lama ini jadi ini kayak film gitu guys ini ruangannya kenapa dibikin? supaya menarik ya kami memang tujuan kami menceritakan sejarah kepada anak muda jadi kami mencari cara tempat itu menarik untuk anak muda iya iya kalian bisa foto sambil belajar terus kalian kalau mau pindah ke ruangan selanjutnya terus bener-bener excited banget karena kayak penasaran banget kan? iya karena mak keliatan itu seperti ada pintu-pintu-pintu jadi kita lanjut ke waktu ruang selanjutnya ini kita sebut ruang merah ruang mulainya politik etis di Indonesia jadi ini mulai adanya pergerakan-pergerakan ke pemudaan dan bangsa Indonesia PNI itu apa? Pemuda Nasional Indonesia oh iya ada Perindra, ada NU NU nah ini 4 tokoh yang sangat berpengaruh ada Sultan Hamid, Sultan Sahrir, Hamu Buwono terus kemudian PB ke-12 ini tempat-tempatnya ini ya? tempat-tempat penting yang ada di Solo adik-adik bisa baca mulai dari sini ya ini kelihatan ini lampu-lampu panelnya oh iya nomor 1 nomor 1 kantor pos Surakarta nomor 2 belum di sebelah BI yang baru nomor 2 pabrik gula Colomadu nomor 3 stasiun kereta Jerebe nomor 4 nomor 4 pintu gerbang alun-alun Surakarta ini guys aku pernah kesini sama Mak Wawing terus yang kelima Indonesia Cultural Congress in Surakarta jadi guys kalian tuh disini bisa baca-baca semua yang ada disini ini tuh ya ini pokoknya disini tuh banyak banget jadi disini tempatnya menegangkan ya menegangkannya aku karena kalian tuh excited kita pengen melihat ke tempat selanjutnya jadi kita ke tempat selanjutnya ayo Bu bye pintu selanjutnya diselah sini kita juga dapun saya kira itu guys silahkan ini dilepas oh iya jadi kita mau lepas alasnya guys kayaknya ini udah karena sudah lantai biasa ini gue cerita tentang tadi yang adik-adik sebut sebagai Surakarta Masa Gelar oh iya bagaimana terjadinya Surakarta berkonflik itu ada disini ya penjulikan ada pembakaran yang nyulik itu orang Belanda bukan orang Indonesia sendiri tapi kan saya sampaikan ada dua kubu dua kubu suap raja dan anti suap raja ini pendukung suap raja itu ini raja raja pasunganan Surakarta pada waktu itu ini raja maupun negara pada waktu itu gak ganteng gak ganteng pada masa itu ya jadi mereka mengungginkan tetep pada sistem suap raja jadi sistemnya tetep kerajaan tetapi ada beberapa kelompok yang tidak menyetujuinya ini yang tidak menyetujui adanya suap raja jadi mereka mengunggung gerakan anti suap raja ini di bawah beberapa akibat dari gerakan anti suap raja itu memang banyak konflik dan peperangan internal ya artinya mereka tidak setuju dengan sistem yang diwariskan oleh kolonial jadi beberapa bangunan tempat itu banyak yang dirusak dan dibakar salah satunya bangunan penting dan sangat indah rusak dan dibakar itu adalah kepatian di Surakarta ini tapi dah di per bagus tidak ada hilang sekarang menjadi gedung kejaksaan berlantai 4 hmm bagus bagus sekali ini belanda menyerahkan kekuasaan di Surakarta itu maksudnya menyerahkan di mana? karena waktu itu ada terjadi peperangan 4 hari terus menerus di Surakarta ya dan belanda mengalami banyak kerugian dan kekalahan sehingga kekuasaan yang ada di Surakarta itu diserahkan kepada tentara pelajar yang waktu itu memang istilahnya menyerang pihak pelajar oh yang letnan ya dipimpin oleh Selamat Priyadi kalau ini foto-foto tentang pergerakan pasca kemerdekaan ya ini perlindungan-perlindungan ini waktu di Surabaya ada Presiden Soekarno ini Sultan PBU ke-12 ada Muhammad Hatta Sahrir ini apa nih? ini beberapa tokoh-tokoh nasional ini raja? adek gak pernah belajar sejarah? ini General Suderman ketahuan kamu ada di buku-buku sejarah SMP aku tuh udah jarang belajar guys maksudnya kan offline eh online terus udah kan ini lagi off kan? lagi gak masuk jadi gak buka buku iya jadi buat kalian kalau misalkan di rumah aja terus kalian lupa pelajaran kalian bisa datang di sini kan? justru disini tempat untuk belajar oke jadi ini ada General Suderman ini ini siapa Hayo? ini Presiden Soekarno iya sebelahnya Mohata iya sebelahnya Sultan Sahrir oh iya gak tau oke sekarang ruangan berikutnya ini ruangan yang menceritakan masa perjuangan mulai tahun 1942 sampai dengan 1946 jadi ada cerita tentang masuknya mendaratnya pesawat Jepang pertama kali ke Indonesia kemudian mempengaruhi di Indonesia sehingga muncul kesadaran untuk memerdekakan Indonesia oh itu ini perjanjian perjanjian yang dilakukan pihak Indonesia Belanda dan Jepang dalam masa kurun waktu 1942 sampai 1946 ada Inggarjati ada Renville Ron Ryan dan juga Peja Bunda terus ini ada penyerahan solo dari Komander Tepat oh iya apa namanya cerita tentang Selamat Riyad berikutnya disini melambarkan Surakarta masa kini jadi setelah perkembangan tadi sampai perjuangan masa kemerdekaan Surakarta masa kini seperti ini iya udah beda banget ya sangat-sangat tuh ada kereta ada bis ada ini Selamat Riyad di seliwat Dari lagi deng aduh guys aku tuh ngeliat tari-tari gini jadi keinget TK aku lomba nari terus jadi perkembangan sekarang ini seperti ini oke masih ada satu lagi untuk keluar batik iya ini lebih pada ruangan fotobood bisa berfoto dengan Pak Jokowi terus bisa berfoto di peta ciri khas yang ada di Surakarta oh ini peta iya peta ciri khas misalkan ini di Banjar Sari Banjar Sari itu disini letaknya di peta Surakarta apa yang ada di Banjar Sari yang menjadi ciri khas pasar antik RRI jadi kita di Surakarta itu ada lima kecamatan yang masing-masing mempunyai karakteristik tempat antik tersendiri Serengan 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 itu disini rumah budaya keratonan masuk di wilayah Serengan ini ada rumah budaya keratonan Jebres Pasar Kliwon ada keraton Kasunan Kampung Batik Soto Gading ini menjadi akhir dari cerita galeri yang dari awal sampai akhir biasanya mereka pengunjung berfoto-foto disini atau disana setelah dari sini bisa di pendopo biasanya kami gunakan untuk latihan kesenian karawitan dan juga tari-tarian jadi kalau adik-adik mau ikut karawitan atau tari-tari menari tradisional pendaftarannya gratis jadi guys kalian tuh kalau disini bisa latihan nari terus kalian bisa karawitan latihan karawitan juga pokoknya daftar disini gratis yang dewasa itu hari Rabu sama Sabtu yang anak-anak itu hari Kamis jadi aku masuk di anak-anak oh iya juga buat kalau kalian mau cari tentang cerita-cerita gitu kalian bisa datang disini nah cerita sejarah disini banyak banget guys jadi perkembangan zaman dulu sampe jaman sekarang jadi ini tempat bangungnya tuh disini jadi kalian tuh merasa karawitannya tempat nari-nari itu ada disini karawitannya ada disana jadi kayak gitu ini kita mau ke perpustakaan yuk yuk ini adalah perpustakaan jadinya ini tempat perpustakaannya tuh kayak gini ini ada buku-buku sejarah ya Bu? iya buku sejarah kebudayaan politik adik-adik bisa baca disini bebas dan gratis tetapi masa pandemi ini mohon maaf tidak boleh dipinjam untuk keluar oh jadi nggak boleh kalau nggak pandemi tuh sebenarnya bisa buat di kalian bawa pulang terus kalian balikin lagi tuh bisa cuma karena pandemi belum bisa jadinya oke ini guys pokoknya tempatnya tuh luas juga nyaman dan koleksi bukunya tuh ada banyak banget disini contohnya ada Models of Demokrasi kayaknya itu buku politik buku politik terus ini buku sejarah yang sangat terkenal oh ini guys buku sejarah yang sangat terkenal kuasa ramalan ini ada coba dikeluarin satu oh masih ditutup ada tiga seri di dalamnya ini dia sujud kenapa nih? ini tadi kan penangkapan Pak Nani Ponegoro tadi oh Allah terus ini kayak pada kecewa gitu kayak sedih gitu karena penangkapan beliau kan itu ditipu jadi beliau diundang untuk satu apa namanya pertemuan oh tapi oh Allah kasian ya tapi apa maksudnya terus selamat nggak disini dia? ditangkep tidak selamat diasingkan ini kan ditangkep ya nanti nggak sanggup sejarah ini harus dibaca wajib semua? iya dong semua dipopestakaan nggak usah nggak sanggup jadi guys disini kita lagi ada di tempatnya buat nongkrong nongkrong iya buat baca-baca buku juga jadi sekarang kita mau tanya-tanya jadi pendirian disini tuh dari kapan? ini diresmikan tahun 2018 hmm udah 4 tahun? udah 4 tahun hampir 4 tahun tapi memang sebelumnya sudah dimiliki oleh owner kami Bukus Mila Makarani Anju itu sebelumnya jadinya disini tuh apa diresmikannya di tanggal eh di tahun 2018 udah hampir 4 tahun kira-kira jadinya iya tapi ini emang bangunannya tuh kayak jaman dulu juga ya kayak ini bangunan lama inti yang bangunan juglu inti ini yang lama dipakai untuk galeri kalau yang lain yang bangunan-bangunan di luar ini baru iya buat nambah-nambah ini ya nah sejarah dari bangunan ini sendiri dulu milik Bapak Mulyati Joyo Sumatono yang tadi di dalam itu ada ceritanya juga iya salah satu ada juga di dalam iya yang tadi pendukung gerakan anti-suap raja wah jadi pokoknya bangunan disini tuh di arsitektur Jawa dan tempatnya ini tuh tempatnya juga gak panas ya terus kayak apa semriwing semriwing jadi guys kalian kalau belum kesini itu belum ke Solo kalian belum kesini itu belum ke Solo kalau belum ke Rumah Budaya Keratonan berarti belum ke Solo jadi kalian kalau kalau misal kalian orang luar terus kalian belum ke Solo kalau belum main ke Rumah Budaya Keratonan jadi sampai sini dulu konten Cocopinya kita hari ini makasih semuanya yang udah nonton jangan lupa like, komen, share, dan subscribe bye bye see you next time Cocopi coba-coba bareng Copi coba-coba bareng Copi